Halo Sobat Bedilers, kembali lagi di channel Black Army ID Jumpa lagi dengan Vivi, saya kembali hadir penyapa kalian Dan tidak lupa membawa informasi mengenai senapan angin atau bedel-bedel Mungkin apabila kalian suka berburu atau mengoleksi senapan angin Kalian bisa subscribe di channel Black Army ID ini Kemudian nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Black Army ID ini ya Sobat Bedilers Terima kasih telah menonton Oke di video kali ini saya mau ngapain Saya mau ngobrol-ngobrol mengenai spesifikasi senapan angin yang sudah saya siapkan Sudah saya pegang di tangan saya ini Ini itu jenis PCP Apa itu PCP? Pre-charge Penumatic Jadi dimana kalian itu harus ngecas dulu, harus ngisi anginnya dulu sebelum digunakan Seperti itu ya Kalau PCP Ini adalah Ini namanya Saya perkenalkan dulu Ini adalah PCP Ruger Marauder Namanya Marauder Jadi senapan ini itu bisa dipakaikan magazin Jadi bisa dipakaikan magazin ataupun single suitnya Jadi mungkin apabila kalian males masukin satu persatu Kalian bisa pakai magazinnya ya Sobat Bedilers Oke langsung saja Untuk spesifikasinya sendiri Dia ini memiliki panjang laras 70 cm Lebih panjang dari senapan angin yang biasanya saya review Panjangnya 70 cm Kemudian untuk OD larasnya ini Dia ini menggunakan OD 13 mm Kemudian untuk tabungnya bisa dilihat sendiri Ini tabungnya berbeda Gak beda sih Kayak sama Tapi sedikit beda dari senapan-senapan yang lain Dia tabungnya tabung tanam dengan OD 25 mm Untuk kapasitas angin Dia ini bisa maksimal 2500 PSI Ya Sobat Bedilers Jadi saya ingatkan ke kalian ketika berbain senapan angin Saya sarankan untuk mengisi angin itu Dibawa dari tekanan angin maksimalnya ya Sobat Bedilers Agar tidak berbahaya untuk diri kalian Maupun bagi si senapannya Seperti itu Kemudian untuk Ruger Marauder ini Juga sudah dilengkapi dengan manometer pada bagian sini Ditabungnya Ya Sobat Bedilers Jadi memudahkan kalian Ketika melihat tekanan anginnya Tinggal seberapa lewat si manometernya tersebut ya Sobat Bedilers Saran juga nih Ketika bermain senapan angin Kalau bisa anginnya itu jangan dihabiskan Ketika bermain senapan angin Sisakan Kalau sisa tidak dipakai Sisakan anginnya itu minimal 500 PSI ya Sobat Bedilers Agar senapannya itu tidak rewel Biasanya karena senapannya Biasanya senapan angin bisa rewel Karena hal-hal kecil seperti itu Kemudian untuk Disini Disini terdapat lubang kecil Ini biasa disebut dengan Lubang jangkrik Atau Pokoknya lubang jangkrik Lubangnya kecil Ini untuk pengisian angin Atau pengisian anginnya biasa disebut dengan Quick Fill Ya Sobat Bedilers Jadi tinggal dipasang kuplernya saja Jadi mudah sekali bukan Pasang kuplernya langsung dipompa Atau pakai Kompresor Seperti itu Kemudian untuk kokangnya Dia ini kokangnya Kokang tarik Dia ini bisa 2-3 kali speedrack Jadi sosok sekali digunakan Untuk medium Maupun biggames Sobat Bedilers Jadi mungkin Kalian pengen Berburu hewan yang lebih besar Nah si PCP Ruger ini Saya rekomendasikan untuk kalian Ya Sobat Bedilers Kemudian juga Dia sudah dilengkapi dengan Cancel shoot disini Ya jadi Memudahkan kalian juga nih Apabila kalian sudah terlanjur kokang Ternyata tapi Targetnya lari Atau Pokoknya hilang Target TWS ngalih Kalian bisa menggunakan si Cancel kokangnya ini Cancel shootnya Agar gak sayang Biar Gak buang angin lah Kayak gitu ya Sobat Bedilers Kemudian untuk Bahan popernya Ini dia ini Menggunakan bahan popor Kayu Mauni Seperti biasa Dia ini memiliki keunggulan Kayu Mauni Memiliki keunggulan Yang ringan Dan juga kokoh Ya Jadi sering digunakan Untuk pembuatan popor Senapan angin Kemudian Untuk modelnya Ini model Klasik ya Sobat Bedilers Dengan warna hitam Untuk variasinya sendiri Dia ini Ada berbagai macam Warna Maksud saya Variasi warnanya Ya Yang saya bawa ini Hitam Kemudian di video sebelumnya Mungkin saya sudah Bikin ya Itu ada warna Kamuflase Kemudian ada warna Doreng Dan juga ada warna Coklat Jadi Kalian tinggal pilih aja Sendiri ya Warnanya Suka yang warna apa Kemudian di bagian belakangnya Ini juga sudah dilengkapi Dengan bantalan popor Ya Sobat Bedilers Jadi Nyaman ketika Disandarkan Seperti itu Kemudian untuk kalibernya Dia ini menggunakan kaliber aman Yaitu Kaliber 4,5 mm Jadi masih standar olahraga Dan Dan legal untuk dimiliki masyarakat umum Ya Sobat Bedilers Seperti itu Lalu apalagi Untuk harganya sendiri PCP Roger Marauder ini Dibanderol dengan harga 2.500.000 rupiah saja Murah sekali bukan Sudah Marauder Dengan harga 2 juta rupiah saja 2.500.000 rupiah Murah sekali Sudah Marauder Jenis PCP Yakin kalian gak mau Bisa untuk medium Maupun big games Medium Maupun big games Jadi untuk pemesanannya Kalian silahkan menghubungi CS yang ada di bawah sini Ya Sobat Bedilers Untuk metode pembayaran Di GS Asphalt Menggunakan 2 metode pembayaran Yang pertama Kalian bisa Transfer ke rekening Atas nama UD Sukses Mulia Jaya Yang kedua Kalian bisa Memilih pembayaran Cash on Delivery Atau COD Dimana Barangnya datang duluan Baru kalian bisa bayar Cocok sekali mungkin Buat kalian yang rumahnya jauh Dari Mesin ATM Atau kalian gak pake Internet banking Atau mungkin Ya kalian Sedikit khawatir Dengan berbelanja online Metode kedua ini Cocok sekali Untuk kalian Yang memiliki jiri-jiri Yang saya sebutkan sebelumnya Oke Oke Apalagi ya Kira-kira Ya ingin mengingatkan Ke kalian juga Untuk Bismat Bayars Ya Sobat Bedilers Berbelanjalah Dengan cerdas Jadilah pembeli yang cermat Pilihlah toko Pilihlah penjual Ketika berbelanja Senapan Angin Pilihlah Ketika bertransaksi online Pokoknya Pilihlah penjual Toko itu Yang memang aman Dan terpercaya Kalau beli Senapan Angin Secara online Belilah di GSA Spot Indonesia Saja Karena sudah terjamin Aman Dan juga terpercaya Ya Sobat Bedilers Senapan ini Saya rekomendasikan Mungkin apabila kalian Ingin upgrade Senapan Angin Ya Mungkin dari Gejluk Ke PCP Harganya juga Tidak terlalu mahal Harganya relatif Standar lah Di Apa Jenis PCP Yang sudah Marauder Jadi kan Lebih Mudah juga Gitu Gak perlu Masukin Mimisnya Satu persatu Kemudian juga Sudah bisa digulangkan Untuk medium Maupun B Games Ya Jadi Pokoknya Saya rekomendasikan Harganya Tidak terlalu mahal Seperti itu Atau mungkin Kalian yang Newbie Pengen cari hobi baru Pengen cari Kesibukan baru Nah Hobi Berburu Mungkin bisa menjadi Salah satu pilihan Atau Hobi mengoleksi senapan angin Pengen nyobain Hobi baru Kira-kira apa ya Bisa nih Bisa Hobi Nembak-menembak Gak harus nembak Gak harus nembak Hewan sih Bisa Tembak-tembak Kaleng Atau genteng Kayak gitu Bisa Lumayan bisa menghilangkan Stress juga ya Sobat Bedilers Dan juga untuk Belajar Nembak itu juga Tidak terlalu Susah Menurut saya Tidak terlalu Itu aman dan juga legal Layak untuk diperjual Belikan layak Untuk dimiliki Jadi kalian Gak perlu takut Karena Yang pasti kalibernya Juga masih aman Yaitu 4,5 mm Ya Sobat Bedilers Oke Mungkin segitu dulu Video kali ini Terima kasih yang sudah Subscribe Terima kasih yang sudah Menonton Dari awal sampai akhir Semoga video ini Dapat mengedukasi kalian Dapat menjadi Referensi kalian Sebelum membeli Senapan angin Ya Sobat Bedilers Terima kasih yang sudah Like Comment Silahkan Boleh share ke teman-teman Kalian juga Mungkin yang suka Senapan angin Atau mungkin Teman kalian yang Lagi cari hobi baru Bisa share video ini Biar teman kalian Keracunan Untuk beli senapan angin Oke Segitu dulu Video kali ini Salam Bedilers Salam Satu Laras Sampai ketemu di video selanjutnya Selamat berpuasa Dadah